Intro Halo teman-teman, welcome back again to my channel Babang Kela Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan cara leveling dengan cepat dan mudah teman-teman Dan efektif teman-teman ya Kalian auto level 24 dalam waktu 24 jam alias 1 hari teman-teman Kalau kalian grading full ya So, kita langsung saja masuk ke dalam in-game ya Nah, halo teman-teman, kita sudah di dalam in-game ya Nah, dan disini metode yang gue berikan ke kalian itu tidak perlu nge-cheat, tidak perlu sequest, tidak perlu bounty, tidak perlu yang lain-lain teman-teman Cukup dengan menggunakan metode kalian butuh LP, butuh potion, dan juga ramen Nah, gitu aja teman-teman So, kita langsung saja gimana caranya Nah, yang kita butuhkan pertama itu ramen Alias bahasa Indonesia emikuwa Oke, ini kita sudah ada di tengah-tengah kota Nah, disini teman-teman, perhitungannya adalah seberapa besar XP yang kalian dapat untuk leveling Nah, di side quest itu teman-teman, memang kalian mau bunuh monster dan XP-nya dapat Dan juga nanti kalau sudah selesai side quest-nya, itu juga dapat teman-teman XP-nya Cuman, itu memakan waktu yang cukup lama ya Jadi, kalian nanti bolak-balik, bolak-balik dari penggiran kota, kata kota, dari kota, ke penggiran kota Lama-lama, kalian gila, gitu kan Nah, disini, gue pakai metode seperti yang MMO RPG lakukan Atau anak-anak RPG yang lain lakukannya Itu dengan leveling menggunakan monster yang di atas level kita, teman-teman Atau monster yang bintangnya lebih tinggi daripada kita, teman-teman Jadi, anak MMO itu biasanya, kalau untuk leveling, mereka cari yang di atas ya, teman-teman Dengan, biasanya, party ya Mereka tuh party Jadi, di atas level mereka, mereka tuh grandin Jadi, XP yang didapatkan itu cukup besar, teman-teman ya Seperti itu biasa Penggiran-penggiran itu seperti itu biasa Tetapi, di offline ini Di game One of Mystery ini, teman-teman Itu kita kan nggak bisa party Tetapi, kita ada metode yang sama yang kita lakukan, teman-teman So, disini kan, menggunakan bahan ramen saja Dan itu kalian harus beli potion Kalau gue beli potion yang large, teman-teman Large red potion Dan juga, gue butuh LP Untuk membih ramen dan large red potion Jadi, kalau kalian mau mendapatkan LP-nya, kan Kalau level itu naik, kalian dapat LP-nya otomatis lebih banyak lagi So, disini kita menggunakan monster ini, teman-teman Kalau kalian tahu tempat gue ini, kalian menggunakan monster Hachisakusama, teman-teman ya Namanya Hachisakusama, atau kalau yang dibilang itu Sarah Jadi, Hachisakusama ini, kalau gue sudah tes, teman-teman ya Gue sudah tes di semua monster yang ada Hachisakusama ini yang paling besar memberikan XP, teman-teman Jadi, kita tes ya Nah, disini Disini gue sudah level 16 Kalau kalian lihat yang ujian detektif itu, gue baru naik level 10, teman-teman Disini sudah mau 16, teman-teman So, kalian langsung saja summon Nah, kita tes dulu, teman-teman ya XP-nya berapa Kita main-mainin dulu Wah, masih masuk dong damage-nya XP yang kalian dapatkan itu 105 XP, teman-teman ya Nah, kalau kalian save quest, itu memang besar Di XP dari monster dapat XP dari hasil itu, atau hadiannya itu cukup banyak juga Jadi, 200-an, teman-teman Tetapi, memakan waktu yang cukup lama Ini 105, teman-teman Kalian sudah bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 menit saja Ini tidak perlu cheat, tidak perlu apa sih, kan sudah otomatis leveling tinggi, teman-teman Kalau gue bilang ya Jadi, nanti jangan bilang, jangan Bang Andi bilang, gue nge-cheat gitu kan Ini memang, ya, gue memakai Yang ada di gamenya Nah, kalian bisa lihat kan, ini dapat 10 misteri poin lagi Nah, gue sudah level 16 nih, teman-teman Nanti gue mau otw level 24 Nanti mungkin di next video gue tuh sudah level 24 gitu, teman-teman Ini cukup setengah menit atau satu menit saja, teman-teman Kalian tuh sudah dapat 105 XP, teman-teman Kalau kalian main save quest, kalian naik, turun, naik, turun dari kota ke pinggian kota Itu makan waktu, teman-teman ya Tetapi, gue nggak nyalain Kalau kalian mau main save quest, main bounty-nya Itu juga gue nggak masalah, teman-teman ya Apa-apa, Anies? Sorry Jadi, sampai kemana tadi kita? Kalau kalian mau main bounty-nya atau save quest-nya itu nggak masalah, teman-teman Itu, terserah kalian Itu sesuka kalian aja, teman-teman Tetapi, kalau kalian ingin mengejar leveling Kalian bisa menggunakan metode gue Juga kalian bisa menggunakan metode kalian sendiri Ini kan masing-masing persepsi beda-beda, teman-teman Tetapi, ya, ini metode gue, gitu, teman-teman Dan juga, untuk melawan si Hachisa Kusama ini, teman-teman Kalau gue menyarankan build-nya, ya, build stun damage Biar gue, teman-teman Karena apa? Karena lumayan, kalau untuk yang di level 10 ke bawah 54 damage-nya itu 54 poin, itu lumayan besar, teman-teman ya Jadi, gue sarankan kan bisa stun dia Numble, stun, tumble Jadi, bisa nge-dodge, stun, nge-dodge, stun, gitu, teman-teman Jadi, kalau udah di stun kan, kan bisa memberikan damage yang besar Tapi, kan bisa tumble lagi, gitu, teman-teman Tumble itu dodge, teman-teman Gue biasanya bilang numble, ya Jadi, tumble tuh, nah, bisa nge-dodge, gini Nah, gitu, teman-teman Jadi, ini cara leveling yang simple aja Kalau kalian ingin cepat leveling-nya, teman-teman Kalau kalian mau main set, gue suka nggak masalah Itu terserah masing-masing dari kalian Oke, teman-teman Mungkin sampai sini aja videonya Nanti mungkin kita akan melanjutkan lagi di next content, teman-teman Oke See you the next other content Bye-bye